Masih informasi terkait jelang Ramadan ya Astrid ya, selain menjamin jumlah pasokan pangan selama Ramadan, Presiden juga meminta oknum pedagang tidak mempermainkan harga kebutuhan pokok. Ya, pemerintah berusaha menjaga kestabilan harga dengan menggelar pasar murah dan operasi pasar. Meskipun bulan Ramadan masih beberapa hari lagi, harga-harga komoditas di pasaran sudah mulai merangkak naik. Namun begitu, pemerintah akan menjamin ketersediaannya selama bulan Ramadan hingga hari raya lebaran. Dengan tersedianya pasokan pangan tersebut, pemerintah merasa belum perlu melakukan impor untuk kebutuhan pangan. Pemerintah juga meminta agar para pedagang tidak mempermainkan harga komoditas di pasaran. Saya ingin mengingatkan, jangan ada yang bermain menjelang kebaran. Kalau ada kenaikan yang tidak wajar, ada yang ingin bermain-main, masalah harga pasti kita kejar. Meskipun masih dalam batas kewajaran, harga kebutuhan masyarakat di Sukabumi Jawa Barat mengalami kenaikan. Harga daging ayam dan daging sapi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, antara Rp8.000 hingga Rp10.000. Sejumlah pedagang dan pembeli di Kediri, Jawa Timur resah akibat harga sejumlah kebutuhan bahan pokok naik menjelang bulan Ramadan. Sebagai langkah antisipasi, tim pengenali inflasi daerah, TPID Kota Kediri akan menggelar sejumlah kegiatan di antaranya operasi pasar dan sidak pasar untuk mengontrol pasokan kebutuhan bahan pokok. Ada operasi pasar murah di 46 kelurahan, terus kemudian ada operasi pasar muni, kemudian kami juga melakukan kunjungan ke pasar untuk melihat kondisi pasokan dan stok setelah kembangan harga. Sejak sebulan yang lalu, TPID mulai melakukan pemantauan perkembangan harga, khususnya harga kebutuhan pokok. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah agar inflasi tidak terjadi dan harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali. Tim Liputan melaporkan untuk NET.